bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini subscribe channel yang mantap ini kawannya baik di sini saya akan menyampaikan informasi terkait masih sekitar rekening akidityo saya bacakan beritanya kawannya disadur dari nkripos.com PPATK mengecek rekening akidityo soal donasi 2 triliun rupiah hasilnya mengejutkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK telah memeriksa rekening keluarga almarhum akidityo dan pihak terkait hasilnya PPATK tak menemukan adanya rekening yang memiliki dana 2 triliun rupiah seperti yang dijanjikan bakal disumbangkan guna penanganan COVID-19 ke poldah Sumatera Selatan kami periksa hampir seluruh rekening terkait itu sangat-sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban atau komitmen sebanyak 2 triliun itu yang tumbuhannya seperti itu sebetulnya kata kepala PPATK Dian Ediana Rais saat di komprimasi Rabu 3 Agustus 2021 timnya juga telah menganalisis rekening keluarga akidityo di perbankan dalam negeri menurut Dian PPATK juga memiliki sistem untuk memonitor keluar dan masuknya uang ke dan dari Indonesia yang disebut Internasional Fund Transfer Instruction atau ISTI dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara meski tak menyebutkan nominal pasti Dian mengatakan dari penelitian dan analisis yang dilakukan keluarga akidityo tak memiliki dana setengah dari yang rencananya akan dihibahkan saya tidak boleh menyebut angka tetapi sangat jauh dari yang ini kan dijanjikan 2 triliun boro-boro setengahnya juga enggak terlalu jauh bebernya walakin walaupun Dian merahasiakan pihak-pihak di keluarga akidityo yang rekeningnya telah diteliti siapapun yang terkait saya tidak mengekspos secara spesifik siapapun yang terkait harus kami teliti ucapnya meyakinkan sebab kata Dian bisa saja ada pihak di keluarga akidityo yang tidak terekspos tetapi memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyumbang seperti yang dijanjikan tetapi hasilnya tidak ditemukan tampaknya jauh tidak ada kecuali ada nama-nama yang tidak terkait tiba-tiba ada keajaiban tiba-tiba ada orang yang punya duit mau menyumbang sambungnya terkait rencana pemberian hibah melalui Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Inrahiri Dian menjelaskan dalam intelijen keuangan profil Kapolda atau pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah serta aparat penegak hukum masuk dalam kategori politically exposed person atau PEPS atau orang yang terekspos secara politik oleh karena itu apabila ada transaksi yang sangat besar berkaitan dengan mereka maka akan segera terpantau kalau dia terkait dengan transaksi-transaksi yang kita anggap mencurigakan itu otomatis kami harus meneliti itu harus melakukan analisis mengenai apa yang terjadi ujarnya Dian juga menjelaskan alasan PPATK meneliti mengenai rencana pemberian hibah tersebut yakni PPATK merasa berkepentingan karena rencana pemberian hibah tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat selain itu PPATK melihat adanya inkonsistensi profil pihak penyumbang dengan nilai uang yang disumbangkan orang itu sebetulnya tidak memiliki profil yang memadai untuk bisa menyumbang 2 triliun rupiah dan jauh dari itulah kira-kira pungkas diam ediana rai begitu sadaraku informasi terkait masalah keluarga akidi yang kita dapat dan kita akan menyaksikan drama selanjutnya ini saja kawan semoga apa yang sekarang terjadi menjadi pembelajaran buat kita semua terlebih kepada pejabat-pejabat publik baik kapolda gubernur dan lain-lainnya seharusnya kalau ada yang mau menyumbang besar ini sebelum dipublikasi ke kalayak ramai harusnya ditanya dulu benar gak ada uangnya mau menyumbang berapa baru diekspos akhirnya ini yang terjadi adalah terjadi kebingungan pro kontra dan sebagainya tapi ini adalah suatu pelajaran karena belum pernah terjadi kemudian kita belum tahu motif dan maksud daripada keluarga almarhum akidi tiyo ini apa motif dia seperti ini apakah karena biar dikenal oleh rakyat Indonesia atau mungkin terjadi terkenal atau apa kita belum tahu tapi dia memiliki keberanian yang cukup tinggi untuk bisa membohongi bukan hanya membohongi kapolda bukan hanya membohongi gubernur tapi membohongi rakyat Indonesia kalau memang ini tidak ada duitnya tapi kalau ada duitnya Alhamdulillah kita doakan semoga hartanya berlipat ganda semoga mereka sihat selalu namun kalau ini berbohong saya katakan di hadapan sahabatku mereka keluarga akidi tiyo yang sudah viral ini bukan bukan hanya membohongi kapolda bukan bukan membohongi gubernur bukan membohongi orang-orang yang hadir di situ pada saat penyerahan simbolis uang 2 triliun tapi telah membohongi seluruh rakyat Indonesia kalau sudah begini ya hukum harus ditegakkan kalau memang berbohong tapi sekali lagi kalau memang uangnya terbukti ada ya Alhamdulillah kita doakan yang baik-baik dan semoga itu bermanfaat ya buat si penerima dan akibat itu di masa pandemi COVID-19 ini jadi tidak mudah memang kawannya kalau memang ini berita ini tidak benar ya uangnya 2 triliun tidak ada wah ini proses hukum harus berlanjut ada apa apakah misinya mau merusak citra pejabat atau mau merusak karir pejabat pejabat kita belum tahu motifnya kawan ini saja bagikan videonya kawan jangan lupa subscribe channel yang mantap itu salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati